Sejarah IK perlu diketahui oleh keturunan Sultan Sulu dan rakyat Sultan Kiram de Southern Philippines Ini sejarahnya penulis asal dari negara Brunei Darussalam Sabahan khusus untuk pengetahuan kepada generasi muda Sabah di sana jika generasi kami sudah tiada kamu sebarkan dan sampaikanlah kepada anak cucu tentang sejarah asal-usul negeri Sabah bakal sampai penghujung Good info for our young generation, negeri Sabah adalah jajahan pakluk negara Brunei Darussalam seawal pemerintahan Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah, awang alat bertatar, tahun 1363-1402 Masehi sehingga, ke penghujung abad ke-19 selama 500 tahun Semasa Perang Saudara Brunei, 1661-1673 Sultan, Muhyiddin telah menjanjikan wilayah pesisir pantai Timur Sabah kepada sepupu beliau Sultan Sulu jika membantu beliau memerangi Sultan Abdul Hakkakul Mubinyang berkubu di Pulau Cermin di Kuala Sungai Brunei pada tahun 1673 Walau bagaimanapun, pihak Sultan Sulu tidak menjalankan tugas yang diberikan dengan baik menyebabkan kemurkaan Sultan Muhyiddin yang enggan menyerahkan Sabah kepada Kesultanan Sulu Sejak itu pihak Kesultanan Sulu hanya menuntut wilayah pesisir pantai Timur Sabah Ini terbukti daripada catatan The History of Java oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 yang mengatakan bahwa Di beliau sejauh berb fox halia salah 1976 yang lebih menerankan中國nya Sama dengan menuntut, bukan berarti menguasai, sehinggalah pada tahun 1865, Sultan Abdul Mumin, Brunei telah memajakan wilayah barat Sabah yang dituntut Sultan Sulu, kepada Charles Lee Moses, C.L. Moses kemudian menjual haknya kepada W.J. Torrey dan Torrey menjual haknya kepada Baron Von Overbeck, konsul Empire Austro-Hungari di Hong Kong. Baron Von Overbeck bersama Alfred Dent, Hong Kong, kemudiannya menubuhkan The Dent Company. Pada tahun 1877, Baron Von Overbeck telah ke Brunei untuk membuat perjanjian pajakan baru dengan Sultan Abdul Mumin. Sultan Abdul Mumin Brunei telah melantik beliau menjadi Maharaja Sabah dan Raja G.A.Y.A. dan Sandakan. Menyadari pihak Sultan Sulu juga menuntut wilayah pesisir Pantai Timur Sabah pada masa itu, Baron Von Overbeck juga membuat perjanjian dengan Sultan Sulu ke atas wilayah pesisir Pantai Timur Sabah yang dituntut Sultan Sulu sebagai jaminan mengelak masalah-masalah di kemudian hari dan, beliau dilantik oleh pihak Sultan Sulu sebagai Raja Sandakan dan Dato Bendahara. Duit pajakan wilayah pesisir Pantai Timur Sabah yang dibayar oleh Baron Von Overbeck kepada Sultan Brunei ialah $12,00 setahun dan $3,00 kepada Temunggong Brunei, Manakala duitik dibayar kepada Sultan Sulu ialah $5,00 setahun mengikut perjanjian Baron Von Overbeck dengan Sultan Sulu pada 1878. Baron Von Overbeck kemudian menjual semua haknya kepada Alfred Dent, pengasas British North Borneo Company, yang mentadbir Sabah, North Borneo, dari tahun 1882-1946 yang, kemudian menyerahkannya kepada Kerajaan British. Jika dilihat pada dokumen-dokumen pajakan Sabah pada December 1877 ada terkandung syarat jika Baron Von Overbeck atau pengganti-penggantinya tidak membayar sewa pajakan selama 33 tahun, maka, Sultan Brunei Temunggong Brunei berhak mengambil balik semua wilayah pesisir Pantai Timur Sabah yang dipajakan itu. Akan tetapi Brunei tidak menuntut Sabah. Ini adalah karena rakyat Sabah telah memilih Malaysia pada 1963, itulah pilihan yang dihormati walaupun terasa pilu di hati sesetengah rakyat Brunei pada masa itu. Dan sehingga kini, hubungan rakyat Brunei dan Sabah, Malaysia Borneo, tetap perat bagaikan kerabat, walaupun tidak duduk serumah, senegara, tetap duduk berjiran, bernegara jiran, tetap mesra dan hormat menghormati antara satu sama lain. Yang berhak tidak menuntut, sebaliknya yang tidak berhak, Kesultanan Sulu, yang mal mahu menuntut. Bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen perjanjian pajakan Sabah pada tahun 1877 yang berkaitan iaitu bukti-bukti. Sabah adalah di bawah pemerintahan negara Brunei Darussalam sehingga 29 HB di Semir 1877, dan sebelum itu tidak pernah diserahkan kepada mana-mana negara kerajaan termasuk Kesultanan Sulu. Untuk makluman semua dokumen-dokumen asal ini adalah disimpan di public record office London United Kingdom dan mempunyai bilangan rujukan colonial office. 874.2, 874.17, 874.18, 874.19, dan 874.20 sila share untuk pengetahuan semua. Betulkan sejarah Sabah yang salah dalam buku TEKS. It's almost 1 o'clock. This is Radio Sabah calling from Jesselton, North Borneo. In a few moments we will be joining London for the afternoon news bulletin. The time is 5 a.m. GMT. This is London. The time now is 10.30 and you are tuned to Radio Sabah calling from Jesselton, North Borneo. We invite you to sing Summiting Simple, a selection of songs old and new sung by the Adams Singers, directed by Cliff Adams and accompanied by Jack Jembo. Just you and I, we'll sing the old songs like you used to do. We'll sing something simple for you, something for you. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old child. Life is a cabaret, old child. Come to the cabaret. Come to the cabaret. Come to the cabaret. Come to the cabaret. I can show you that now. OK. Let's get on next time. Hit the pub. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!